Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Muhammad Masdur. Kali ini ingin membuat demonstrasi software gunanya untuk teman-teman yang belajar upload file website ke internet, yakni file transfer protokol. File transfer protokol adalah sebuah protokol internet yang memungkinkan melakukan transfer file antar perangkat dalam suatu jaringan yang menggunakan koneksi TCP IP. Di dalam FTP terdapat dua komponen utama yang dapat digunakan, yakni FTP server dan juga FTP client. Namun sebelum itu, teman-teman mohon untuk kesediaannya, like, subscribe, share, dan tombol loncengnya dinyalakan untuk channel YouTube saya. Supaya apa? Supaya saya lebih termotivasi untuk membuat demonstrasi software yang bermanfaat. Nah, untuk file transfer protokol, ya tentu saya gunakan, persiapannya adalah PC atau laptop saya, Core i7 RAM 8GB, ya. Supaya cepat. internet kita gunakan speedy atau teatering smartphone. Kali ini saya menggunakan wifi ya, menggunakan internet speedy. internet speedy. Nah, sedangkan untuk browser-nya bisa menggunakan Mozilla seperti ini atau Chrome ya. Kita butuh admin atau user. Baik, kali ini kita akan belajar mendownload, menggunakan atau men-install dulu ya, FTP file transfer protokol ya. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Dari internet. Bisa didapatkan gratis ya. Bisa menggunakan situs resminya secara langsung atau menggunakan mesin pencari seperti Google. Nah, praktikum kali ini, yang pertama saya nanti akan download, yang kedua install, yang ketiga buka FTP. Namun, untuk yang keempat, ini mungkin seri berikutnya. Supaya videonya ini step by step, tidak langsung keseluruhan. Karena download dan install PC ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak perlu membuat keseluruhan. Nah, besok saya buat video berikutnya, yakni menjalankan FTP file Zila. Langsung ke TKP. Langsung ke TKP. Jadi, nah inilah file Zila yang kita gunakan untuk sebagai file transfer protokol. Nah, ketik saja file Zila stripproject.org dan download seperti ini di situs resminya, kita gunakan secara gratis. Nah, kita klik download file Zila klien. Nah, kita mau yang mana? Karena kita ingin yang ringan, belajar yang paling sederhana, step sederhana, kita harus lihat ini. Standar FTP, FTP over TLS, SFTP, komprehensif PDF, manual O, ini tidak ada ya. Nah, kita butuh tiga saja, sudah cukup. Nah, yang lain-yang lain ini butuh bro. Nah, kita perlu standar saja ini. Tiga ini kita butuhkan untuk belajar, karena masih belajar. Kita klik download yang sini. Nah, seperti ini, save file. Kita klik save file tadi. Nah, ini close saja. Nah, ini masih jalan. Masih jalan, sehingga kita membutuhkan waktu untuk menunggu sampai selesai. Nah, ini waktu yang berjalan ini akan membuat video ini nanti akan lama. Nah, file transfer protokol, kenapa harus menggunakannya? Karena jika kita upload, upload website, ya, file-file website ke hosting, maka itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena file website itu sangat banyak sekali. Sehingga kita membutuhkan alat bantu yang bernama FTP. Nah, dengan FTP, semua akan jadi lebih mudah. Transfernya lebih cepat. Kendala errornya sangat minim. Dan sekali upload, sudah dalam satu folder, sudah jalan semuanya. Dalam satu folder website, semuanya akan ter-upload. Berbeda dengan ketika kita manual. Nah, ini kita sudah selesai. Kita klik open. Nah, berikutnya adalah install. Tahap download sudah selesai. Sekarang tahap install. Do you want to run this file? Yes. Kita klik run. Nah, jika ada Windows Anda bertanya seperti ini, klik yes saja. Nah, klik create berikutnya. Ini akan loading data. Jadi, akan berjalan instalasi FTP-nya ke komputer kita. Kita tunggu. Ada pilihan opsional ya, untuk instalasi. Yang pertama, anyone, anyone who use this computer, atau all user, atau only for me, hanya admin di user admin saja, terserah. Kalau komputer Anda itu multi-user, maka jika ingin digunakan di user Anda sendiri, maka pilih yang kedua. Tapi, jika dibolehkan untuk semua user, maka pilih yang pertama. Klik next. Nah, ini kita klik desktop icon, supaya di desktop-nya muncul. Klik next. Nah, browser-nya di C, program file. Klik next. Nah, klik next lagi. Jadi, itu fungsi file transfer protokol. Nah, ini saya menggunakan file Zila, karena sangat mudah digunakan, sangat mudah didapatkan. Kenapa tidak yang lain, kan begitu. Dan saya biasa menggunakan ini untuk upload website di hosting saya. Klik finish. Nah, jika sudah, maka Windows atau aplikasi FTP akan terbuka seperti ini. Nah, inilah yang disebut FTP, file transfer protokol. File transfer protokol. Nah, yang di sebelah kiri, yang muncul folder, muncul draft, ini adalah komputer kita. Nah, yang di sebelah kanan, ini adalah hosting yang nantinya akan muncul, yang kita koneksikan. Nah, untuk bisa membutuhkan koneksi, maka kita butuh host-nya dari internet, dari hosting kita. Ada username dan password yang harus kita masukkan. Nah, ketika login di hosting, selanjutnya adalah port. Nah, port-nya dari hosting kita, internet kita harus dimasukkan. Nah, setelah itu, nanti akan kita bisa quick connect. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi yang di sebelah kiri, ini adalah local site, berarti komputer kita, yang kita gunakan untuk membuat website. sedangkan yang kanan, ini adalah hosting yang ada di internet. Kenapa belum muncul? Karena saya belum login, host, username, password, dashboard. Nah, kalau hosting Anda itu sudah ada, ya, sudah punya, maka kita bisa login di sini. Nah, itu cara kita bisa mendapatkan file transfer protokol. Selanjutnya akan saya siapkan file website dan juga hosting terlebih dahulu. Nah, jadi persiapannya saya akan membuat file website, ya, terus tetap harus koneksi internet. Nah, nanti setelah itu kita harus bisa menggunakan file Zila. Nah, sampai di sini dulu untuk tutorial persiapan FTP, selanjutnya saya persiapkan hosting dan file website. Nah, setelah itu akan kita buat upload file transfer protokolnya. Demikian sampai di sini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.